Oke dimulai aja ya praktikumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah berjumpa lagi Sekarang kita masuk ke praktikum yang keempat Dari bu ini menitipkan materinya itu tentang Estimasi data hilang Sama desain blok Kita lengkap acak ya bener ya Oke aku share screen dulu ya Udah kelihatan Ada ya Eh mana tadi oke Lupa Bentar ya Oke jadi disini aku masukin materinya Mengenai data hilang Nah data hilang ini merupakan bagian dari data yang bermasalah Nah pada dasarnya data hilang ini disebabkan karena hilangnya keterangan yang diperlukan Akibatnya ini akan mengganggu analisis data gitu Nah untuk lebih jelasnya Nah untuk lebih jelasnya kayak contoh yang kemarin misalkan kita ingin mengetahui Apakah faktor pember Apakah ada pengaruh pemberian Nah kemarin teh pakan ternak ya terhadap ayam Nah misalkan kita Masih terhadap ayam itu berapa faktor Nah faktornya itu sebut aja pakan atau Apa ya makanan Makanan lah apa ya pakan Nah misalkan pada suatu Rancangan percobaan ternyata Ayam itu mati gitu Sehingga si datanya tidak bisa kita olah Atau tidak bisa kita kumpul Nah untuk penyebab data hilang sendiri Yaitu ada dua Yang pertama itu perlakuan yang tidak tepat Dan yang kedua itu Satuan percobaannya yang rusak Nah untuk yang penyebab pertama ini Misalkan kita salah Ngasih ayam Ngasih pakan ayamnya Kelebihan atau kekurangan gitu Nah untuk yang kedua itu Ayam itu emang udah mau mati gitu Ya pokoknya ayamnya mau meninggal Nah gitu paling Nah untuk mengatasi Hal tersebut atau mengatasi data yang hilang Ada dua sebenarnya untuk Menanggulanginya Yaitu yang pertama itu Kembali atau mengulang percobaan Dan yang keduanya itu Mengestimasi data hilang tersebut Nah Karena Kita punya Waktu biaya Yang sedikit Atau terbatas Sehingga untuk Cara Cara penanganannya Untuk yang pertama Kembali melakukan percobaan itu Dirasa Sangat tidak mungkin Nah sehingga Ada opsi lain Yaitu dengan Mengestimasi Data hilang tersebut Sebenarnya ada Beberapa kondisi Data hilang Misalkan untuk Model yang pertama ini Mungkin buat Diajarin Di dissect yang pertama ini Cuma ada Satu data hilang Seperti yang Dicontohkan sama Bu Eni Di materi juga Cuma ada satu kan Data yang hilang Nah data yang hilang ini Bisa kalian Cari dengan rumus Yang ada di bawah ini Sama kayak Materinya Nah Jika kalian Ketemu sama Data hilangnya Ada dua Nah itu Biasanya pakai Metodenya Aku kasih tahu Metodenya Metodiyates Yates Nah kalau Lebih dari dua Itu kalian bakal Ketemu sama yang namanya Pendekatan Metode Biggers Nah ini biasanya Udah Tingkat lanjut nih Bakal Bahkan bisa Jadi X2 gitu Jadi data hilang ini Ada Data hilang satu Data hilang dua Sama data hilang Lebih dari dua Lebih dari dua Oke Merti kan Halo 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 Merti kan Maksudnya Oke 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 Untuk perumusan Dari data hilang Sendiri ini Sebenarnya Aku Ganti Ganti-ganti Ganti-ganti sih simbolnya Tapi Yang penting Kalian Bener gitu Cara Deklarasinya Misalkan Aku ganti kan Harusnya ini J Aksen I kan Kalau misalnya J Aksen I Iya lah Ya Tapi aku ganti Jadi PI Biar Perumusan DR-nya juga Gampang Gak pakai Aksen-aksenan Jadi Ini Kita harus Mencari X-nya Terlebih dahulu Atau data hilangnya Data hilangnya Dulu Kemudian Di buku itu Kemudian Nyari Z Nyari Z Di sini Berfungsi untuk Mengurangi Jkc sama Ya Itu Nah Untuk rumus X-nya sendiri Itu ada P P itu adalah Banyaknya Perlakuan PI itu Di sini Aku tulisnya Jumlah nilai Perlakuan PI Dari data Hilang Tentunya Ditambah B B J Dikurangi J Nah J ini Adalah jumlah Seluruh nilai Pengamatan Tanpa data Hilang Dibagi Dengan P-1 Dikali Dengan B-1 Nah Ini sama Aja sih Rumusnya Nah Aku contohin Sama Contoh Pengerjaan Estimasi Data Hilang Nah Ini Aku udah Kirim ya Nah Pada data Pada Desain Blok Lengkap Aja Nah Misalkan Di sini Ada Ini data Yang ini kan Biasanya Contohnya Ternyata Ada data Hilang Di Mesin C Untuk Hari Ketiga Tuh Karena Mengalami Kerusakan Sehingga Tidak Dilakukan Pengamatan Sehingga Datanya Hilang Nah Kalian Bisa Cari Dulu Jumlah Jumlahnya Nanti Jumlahnya Untuk Data Hilang Disini Ditambahkan X Karena Ada Yang Kurang Dan Disini Juga Ditambahkan Dengan X Nah Untuk Hipotesisnya Sama Kayak Desain Blok Lengkap Pacak Dan Untuk Nyeri X Nya Juga Kayak Gini Udah Pernah Nyobain Kan Nah Nanti Kalian Lihat Lihat Sendiri Aja Contohnya Nah Sekarang Aku Mau Masuk Ke R Nya Biar Lebih Gampang Lagi Buat Nyari X Sama Z Nya Nah Aku Udah Bikin Package Bukan Package Function Bisa Dilihat Disini Kelihatan Kan R Nya Kelihatan Kang Oke Bagus Bagus Yang Kemarin Atau Yang Sekarang Yang Sekarang Yang Kemarin Gelap Ya Hitam Bagus Yang Kemarin Sekarang Bagus Gadoenya Oke Sekarang Warna putih Dulu Aja Oke Jadi Functionnya Itu Aku Udah Sih Sama Kayak Biasanya Dideklarasiin Dulu Functionnya Untuk P PI B B J Sama J Tidak Yang Kita Ketahui Dan Kita Bakal Nyari Print X Sama Print Z Nah Seperti yang Udah Diketahui Sebelumnya Kita Harus Nyari Dulu Kan Yang Tadi Sehingga Diketahui P Atau Jumlah Perlakuannya Itu Ada 4 PI Atau J Aksen I 1031 B Jumlah Blok Ada 4 Dan B J Atau J Aksen J Itu Ada 984 Dan Jumlah Totalnya Ada 4870 Nah Boleh Kalian Sambil Coba Nah Ternyata Didapatkan Hasil Ada Sama 354 444 Sama Z 524 48 15 Nah Ini Kayaknya Aku Beda Koma Beda Dikit Gak 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 Jadi Nanti Ini Fungsinya Itu Nge Print Nge Print Itu Yang Pertama X Yang Kedua Itu Z Oke Boleh Boleh Sambil Dicobain Nah Nanti Kalau Sudah Dapat X Sama Z Kalian Masukin Ke Rumus Yang Tadi Si X Masuk Ke Tabel Itu Kemudian Hitung Kembali Jumlahnya Dan Dilakukan Analisis Seperti Biasa Buat DBLA Tapi Ada Pengecualian Ya Karena Disini Ada Nilai Z Jadi Dikurangi Dengan Nilai Z Seperti Yang Ada Di Materi Gimana Cepat Kan Cara Nyari X Sama Z Oke Boleh Kalau Misalnya Kayak Gitu Berarti Apa Ini Hitungnya Kesananya Manual Gak 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 Yang Mana Oh Yang DBLA Karena Ada Sebenarnya Bisa Bisa Abis Dapat X Kalian Masukin Ke Tabelnya Nah Tapi Buat DBLA Itu Katanya DB Buat Estimasi Data Hilang Itu Si Ininya Nah Si DFE Dikurangi Satu Dan JKP Dikurangi Z Dan JKT Dikurangi Z Jadi Buat Analisis ANOVA Bakal Berubah Gitu Gak Bisa Pakai Function AOV Oke Oke Ada Yang Lain Maksudnya Ada Yang Nanya Lain Atau Ada Yang Mau Pertanya Lagi Jadi Ini Maksudnya H1 Itu Yang Ada Di Atas Atau Numerator Atau Bilang Untuk M1 Ini Ada Yang Di Bawah Atau Penyebutnya Jadi Tinggal X Itu K1 Dibagi M1 Sama Kayak Z Z Z Z Di Atas Z Z Z Di Bawah Jadi Tinggal Dibagi Biar Gampang Oke Ada Yang Ditanya Lagi Cok Boleh Cobain Dulu Kamu Nanya Boleh Kan Yang JT Adalah Jumlah Seluruh Nilai Tanpa Data Yang Hilang Ya Kalau Yang Di Soal Akang Itu Kan Sama Yang Di PPT Kan Yang Di PPT PPT Yang Soal Akang Soal Akang Si J Teng Gak Ada Gitu Gimana Ngitungnya Soal Yang Akang Yang Di File Ini Bukan Yang Satu Lagi Yang Ini Ya Itu Kalau Kayak Gitu Kan Gak Dikasih Oh Ini Ini DBLTA Beda Lagi Oh JT Pasti Dikasih Tau Dari Soal Apa Gimana Yang J Yang Mana Yang J J Adalah Jumlah Seluruh Nilai Tanpa Data Hilang Oh Misalkan Contoh Soal Yang Aku Yang Ini Kan Ya Nah J Itu 4870 Ini Yang Ini Tinggal Ditambah Tambahin Aja Yang Ini Ini Gimana Pen Ya Jadi Ditambah Tambahin Aja Kan J Itu 4870 Kan Nah 4870 Itu Dari Penjumlahan Semuanya Totalnya Tanpa X Gimana Berarti Itu Teh Diterjumlahan Semuanya Aja Tapi Yang Si Data Hilang Belum Masuk Itu Ya Jadi Ini 4870 Ditambah X Nah X Itu Data Hilang Jadi Enggak Masuk Oke 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 Makasih Oke Ada Yang Lain Ada Yang Ditanyain Lagi Buat Estimasi Data Hilang Jason Belum Ada Oke Fly Roughly Halo Fly Mana Si Fly Gak Ada Wah Kemana Si Roughly Oke Jangan Lupa Absen Ya Mulai Absen Aja Dulu Sok Ditunggu Gimana Ada Yang Ditanyain Lagi Enggak Sebelum Masuk Ke DBL DB TLA Jadi Kalau Udah Dapat X Sama Z Kalian Tinggal Lakukan Analisis DB LA Seperti Biasa Tapi Dengan Cara Tadi Z Berpengaruh Jadi Ada Pengecualian Buat Estimasi Data Hilang Katanya JKP Dikurangi Z JKT Dikurangi Z Boleh Dilihat Dulu Contoh Soal Aku Bisa Ada Yang Mau Ditanyain Lagi Oke Kalau Gak Ada Sambil Lanjut Aja Nah Untuk Materi Yang Kedua Itu Ada Design Block Tak Lengkap Acak Nah Beda Sama Data Hilang Yang Tadi Disini Ada Data Tak Lengkap Atau Tidak Lengkap Nah Data Tak Lengkap Ini Bisa Diartikan Ada Informasi Yang Hilang Atau Tidak Tersedia Mengenai Subjek Penelitiannya Nah Disini Ada Catatannya Biasanya Hal ini Sudah Diketahui Oleh Penelitinya Sendiri Nah Menurut Kalian Data Hilang Sama Data Tak Lengkap Sama Enggak Beda Oke Beda Kenapa Gimana Gimana Ijin Jawab Oke Mantap Gimana Kalau data Hilang Ma Eh Kalau data Terlengkap Ma Dicari Biar Lengkap Kalau data Hilang Ma Ya udah Hilang Aja Sangat Ada yang lain Bagus Kalau Hilang Cuman Satu Kang Kalau Tangkap Banyak Yang Hilang Oke Tadi Data Hilang Bisa Lebih Satu Ya Bener Udah Kan Gak 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 Gimana Ini Aku Juga Lagi Nyari Jawaban Yang Pastinya Tapi Yang Aku Tangkap Dari Data Hilang Sama Data Tak Lengkap Ini Itu Beda Ya Kalau Dari Sumber Sumber Yang Lain Juga Nah Untuk Data Hilang Sendiri Ini Sebenarnya Sudah Dilakukan Penelitian Atau Pengujian Atau Pengamatan Tapi Karena Faktor Teknis Atau Non Teknis Sehingga Data Tersebut Jadi Tidak Lengkap Sementara Buat Data Lengkap Ini Sudah Dari Awal Gitu Bakal Tidak Ada Misalkan Untuk Soal Yang Ini Nah Dalam Satu Hari Ini Cuma Bisa Dilakukan Tiga Sip Sementara Si Mesinnya Atau Buat Sip Sip Ada Empat Nah Biasanya Itu Buat Data Lengkap Ada Tapi Tidak Mungkin Dilakukan Gitu Ngerti Nggak Lengkap Nggak Berarti Kayak Udah Dari Awal Emang Nggak Ada Gitu Nah Iya Kalau Buat Data Lengkap Itu Sebenarnya Ada Tapi Nggak Mungkin Dilakukan Eh Nggak Bisa Dilakukan Gitu Kalau Buat Data Hilang Itu Kalau Buat Data Hilang Ada Tapi Karena Faktor Lain Sehingga Data Itu Nggak Ada Kalau Data Tata Lengkap Itu Emang Dari Awal Itu Nggak Bisa Atau Nggak Lengkap Gitu Paling Buat Nanti Coba Cari-cari Lagi Referensinya Gimana Gimana Sampai Sini Ya Udah Bisa Nangkep Lah Gitu Oke 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 Gitu Buat Pengetahuan Pengetahuan Yang Logikal Oke Lanjut Aja Ke DBTLA Nah Disini Aku Lampirin Juga Contoh Pengerjaan Aku Nah Jadi Desain Blok Telengkap Acak Ini Emang Dari Materinya Gini Jadi Buat Desain Blok Telengkap Acak Ini Menasyaratkan Setiap Faktornya Itu Sama Gitu Hilangnya Jadi Misalkan Faktor Mesin A Hilangnya Ada Satu Mesin B Hilangnya Ada Satu C Juga D Juga Nah Jadi Seimbang Gitu Hilangnya Seimbang Jadi Kan Kalau Tadi Data Hilang Itu Ngacak Dimana Aja Bisa Disini Bisa Disini Nah Kalau Data Desain Blok Telengkap Acak Ini Harus Seimbang Gitu Hilangnya Kalau Disininya Faktornya Ada 5 Berarti Yang Hilangnya Ada 5 Biasanya Ortogonal Oke Lanjut Aja Buat Model Matematisnya Mirip Atau Bahkan Sama Kayak Desain Blok Lengkap Acak Lainnya Sama Kesininya Nah Disini Kalian Juga Nyari Dulu Lambdanya Oke Boleh Dilihat Dilihat Dulu Aja Contoh Pengerjaannya Paling Kita Bakal Masuk Ke Praktikum R Nah Disini Ada Contoh Soalnya Percobaan Untuk Mengamati Empat Mesin Yang Berbeda ABCD Nah ABCD Disini Sebagai Perlakuannya Eh Mesinnya Sebagai Perlakuan Nah Untuk Tarapnya Itu Ada Mesin A Mesin B Mesin C Dan Mesin D Yang Dilakukan Pada Empat Hari Yang Berbeda Nah Ini Untuk Sehomogen Mungkin Jadi Dilakukan Pemblokan Itu Dengan Menggunakan Hari Nah Disini Ada Keterangan Tadi Tetapi Dalam Satu Hari Itu Cuma Bisa Dilakukan Tiga Shift Sehingga Untuk Empat Mesin Tadi Bakal Ada Yang Gak Kepak Jadi Bakal Ada Yang Strip Di Sini Ada Data Yang Tak Lengkap Buat Hipotesis Nya Sama Kayak Sebelum Sebelum Nya Mi Sama Dengan Mi 2 Dan Seterusnya Sama Dengan 0 H1 Nya Itu Salah Satu Tanda Tidak Berlaku Atau Minimal Ada Satu Tanda Mi Ui Tidak Sama Dengan 0 Oke Statistik Ujinya Uji F Pada Anak Pak Nah Kita Bakal Masuk Ke R R R Jelasan kelihatan atau kurang gede? Oke, nah buat sintaksnya sambil dicoba ya Sama kayak yang minggu-minggu kemarin Input data terlebih dahulu disini ada faktor atau pelakuan Disini aku deklarasinya mesin Jadi aku disini inputnya ke mana? Ke bawah Sebelum-sebelumnya aku ke samping ya Sekarang aku cobain ke bawah Nah buat faktornya itu 1, 1, 1 sebanyak 3 kali Kenapa? Karena untuk mesin A itu ada 3 kali 1, 1, 1 Sama buat mesin 2 juga 3 kali Dan mesin C atau 3 sebanyak 3 kali juga Dan mesin D disini aku tulisnya 4 sebanyak 3 kali Nah untuk bloknya itu ada hari Sama harus ke bawah juga Jadi disini ada harinya itu ada 1, 2, 4 Kenapa? Tidak 3 Karena 3 disini ada data yang tak lengkap Lanjut Untuk mesin B nya itu ada hari 1, 2, 3, 4 nya tidak ada Karena tak lengkap Lanjut ke mesin C 2, 3, 4 Kenapa 1 nya tidak ada? Karena 1 nya hilang Atau disini datanya tidak lengkap Dan yang terakhir mesin D 1, 3, 4 2 nya kemana? Karena datanya tidak lengkap Nah untuk responnya sendiri kalian Menyesuaikan gitu ke bawah juga 8, 6, 13 Nah ini dilewat Lanjut 8, 6, 13 Kemudian ke atas 2, 1, 15 3, 6 Sini tidak ada Dan yang ketiganya 36 23 18 Disini yang pertama yang tidak ada Terus yang terakhir 3, 6, 2 Sampai disini ada yang kesulitan tidak? Buat input datanya Boleh? Tanya saja Hamid, Hamid Aman, Hamid Aman, Kal Oke Ada yang ditanyain tidak? Winner, Winner Halo Winner Halo Winner Winner Lah kemana sih Winner? Loh Oke ada yang ditanyain tidak? Boleh Amsal, Amsal, Amsal Aman, Kang Oke Bagus Lalu lanjut dulu ya Sama Untuk step selanjutnya itu ada membuat data frame Ingat Untuk Faktor disini ada hari Sama mesin Dan responnya adalah respon Nah, untuk tabel ANAVA nya sendiri Itu Sama kayak minggu kemarin Tapi disini Hati-hati ya Respon dipengaruhi Blok dulu ya Disini hari Ditambah mesin Datanya data Jadi disininya Blok dulu ya Karena aku cobain juga Karena aku cobain juga Ternyata kalau disininya Faktor terlebih dahulu Terus ditambah blok Aslinya beda gitu Jadi Responnya itu dipengaruhi Blok ditambah faktor Nah Ternyata dari hasil ANAVA Didapatkan bahwa Dilihatnya Jangan yang blok ya Tapi yang faktor Disini ada mesin Jadi Disini P-value nya sebesar 0,08 Atau lebih besar Daripada Daripada Alpha Sehingga H0 nya diterima Artinya Tidak terdapat Perbedaan Mesin Terhadap Respon Tuh Oke Gimana Ada yang kesulitan Atau ada yang ketinggalan Boleh Bilang aja Buat input datanya Kalau yang masih bingung Kalian tinggal ikutin aja Arahnya Satu 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 Kalau hilang Lewat Buat responnya nih Paling Yang masih bingung Jadi kalau misalkan Ada yang Strip Atau Hilang Lewat aja Oke Ada yang ditanyain Gak Halo Rok Dari aku Gak ada Dari aku Cukup Jadi aku Cukup Gak ada Oke Pada ngerti kan Maksud Akan tadi Ngoceh Dikit Buat yang Tadi Buat Oh iya Buat yang Tadi Pendahuluan Aku bilang Data hilang Sama data Tata lengkap Ada ngerti kan Oke Jadi Paling Dicari lagi Perbedaan data Hilang Sama data Tata lengkap Takutnya Masih ada yang Bingung gitu Oke Ada yang ditanyain lagi Kalian ada tugas gak Ada tugas lagi Dari ibu Ada Ada Oke Atau ada Oh iya Always Oh iya Buat upload G-drive nya Udah pada Semua belum tugasnya Terakhir aku Cek sih Masih belum lengkap Kalian ada Berapa kelompok Kok ada yang Berdua Ada yang Berdua Kalau big group 10 Lilis big group 10 Ada yang Berdua Atau Emang Berdua Atau kurang Kelompok 9 Ini Lilis PN PN Putri Nabila Oh Putri Nabila Wah ini Lilis PN Ya Oh Put Oke Ada yang ditanyain Ayo dong Nanya dong Kalau yang Eh Santai 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 Kalau yang data Tengkap Cuman sampai Anafa doang kan Atau kalau Hanol Ditolak Kita nyari Uji lanjutin juga Nah Boleh Diuji lanjut lagi Boleh Bisa Bisa Data lengkap Bisa Diuji lanjut lagi Ntar Sini Uji lanjut Bisa Bisa Diuji lanjut Kalau mau Sama Kan Data yang hilang juga Sama Tapi kalau Misalkan Kalian nemu Sumber yang Nggak boleh Diuji lanjut Kasih tau ya Soalnya Aku ngerjain juga Datanya Uji lanjut Uji lanjut aja Tapi yang Diuji lanjutnya itu Yang perlakuan Jangan yang Block ya Gitu Paling Hamid Ya makasih Kang Oke Tadi ada Siapa tadi Sebelum Hamid Oke Aku mau nanya ini Kang Apa aturan yang Bolong-bolongnya Gimana Data lengkap Aturan yang Aturan yang Bolong Tepat soal ya Nah biasanya ini Udah Bolong-bolong gitu Dan itu Ortogonal Maksud Ortogonal itu Setiap perlakuan Ada yang kosong Gitu Kalau buat aturan Aturan-aturan sendiri Sebenarnya aku juga Belum Lihat sih Karena yang Dikasih soalnya itu Udah Masuk Ortogonal Gitu Gitu Paling Atau ada Contoh soal lain Kalian Dikasih Soalnya Yang mana ya Tugasnya Aku belum dapat Nomor Susah gak Lumayan Tapi belum Ini 427 Mau aku SS-in gak Boleh Bang mau nanya Boleh Kalau si R sama KT Kan ini Kayak banyak Apa sih Replikasi kayak gitu Gimana Itu tuh selalu Maksud tuh Si R sama K Geningan Itu kan Kayak replikasi Oh yang di DBLTA Ya Nah itu tuh Selalu sama gitu Misalnya tuh Mereka tuh Kan ini 3 3 3 3 Selalu sama kan Si itunya tuh Ngerti gak Kang Pertanyaan aku Bentar Bentar Perasaan pernah nulis deh Si R Si R itu Iya Harus sama Soalnya Disini aku tulisnya itu K itu Replikasinya Buat Yang faktor 1 2 3 Nah Buat yang R nya itu Replikasinya buat blok 1 1 2 3 Sama Nanti kan ada aturannya kan Apa tuh teh Perlap P kali K Sama dengan BR ya Ya pokoknya Harus sama gitu Bener kan Ada aturannya Ini gak akan beda kan Harusnya gak akan beda Kalau buat desain blok Terlengkap Nanti kalian bakal ketemu sama Oke Nanti kalian bakal ketemu Kalian bakal ketemu yang kayak gini lagi Itu di Desain blok Eh Desain bujur sangkar Bujur sangkar Nanti abis ini Kalian ketemu Oke puspa Eh mana tadi Bentar Eh kalian buka WA aku Itu kan aku udah kasih Oke Bentar ya Lemot Itu Pes berapa Jangan lupa abisin ya Aku diingetin lagi Aduh lemot Kalian udah Udah pada dapet Ini gak Kuota bantuan Udah 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 Ada yang tau gak Itu Bulan depan Boleh update Nomor gak Udah Tau kan Udah tau Ini ya Ini kan 427 427 Sama 45 Nah buat yang 427 Ini desain blok Kita lengkap acak Ini sama kok Ortogonal Setiap perlakuannya Di sini perlakuannya apa coba Belum baca Gasolin Gasolin Ini jenis ada yang Karakterisi Coptypes Coba ini apa Perlakuannya apa Sama bloknya Sama bloknya apa Halo Kar blok Blok kar Oke Blok kar Oke jadi buat Soal 427 itu Perlakuannya itu Aditif Karena di sini Si peneliti Ingin mengamati Perbedaan karakteristik Dari Kelima Tipe Gasolin Aditif Nah ini sama kok Buat Aditif 1 Atau perlakuan Yang pertama itu Atau faktor 1 itu Ada data yang Palangkapnya itu Ada 1 Untuk Faktor 2 Ada Ada 1 Jadi ini Udah ortogonal Setiap perlakuan Ada yang hilang Tapi kok Pak gini Input Ke Itu ya Ke Itu Ke apa namanya Itu deh Ke kanan Kalau Input Input Data DR nya Iya Kalau input Kalau input Data di arm Itu tergantung Kalian sih Mau ke samping Mau ke bawah Juga boleh Asal Kalau misalkan Kesamping Kesamping semua Misalkan faktornya Kesamping Bloknya kesamping Responnya juga Kesamping Gak boleh Faktornya kesamping Bloknya ke bawah Jadi pokoknya Kalian harus Teliti Buat input Datanya Kalau Urutannya kesamping Sama ke bawah Sama aja kok Gimana Rul Halo Gimana Eh tadi siapa sih yang nanya Amin Iya Amin yang nanya tadi Oh Oke Gimana tadi Siapa yang nanya 427 Halo Oke kan Eh Yang tadi Nanya 427 Aku kan Siapa Mila Oh Mila Oke Gimana Mil Iya kan Udah Hah Aman Oke Ada yang ditanyain lagi gak Ini soalnya sama yang mana 45 45 Data hilang Sama yang sampingnya Ini Eh 427 Untuk 45 Oh ini dimisalkan Data 0,93 nya gak ada Oke Jadi yang ini Diilangin 1 ya Tuh Kalian Data hilangnya Cuma ada 1 Jadi Pakai yang Cara tadi Kalau data hilangnya Lebih dari 1 Atau ada 2 Itu pakai Yet Kalau data hilangnya Lebih dari 2 Itu pakai Bigger Ada bigger Oke Ada yang ditanyain lagi gak Kalau buat soal-soal Di UTS Ada sih Atau mau dibahas lagi Buat nanti Contoh-contohnya Gimana Nanti T kapan kan Ya Nanti habis UTS paling UTS lah kan Oke Kalau buat kelas Bu E ini Biasanya tahun kemarin itu Sampai Desain Bujur Sangkar Latin Nah Kalian ada Satu pertemuan lagi kan Minggu depan Nah Paling buat Desain Bujur Sangkar Latin Sampai situ Dan yang keluarnya itu Cuman satu Desain doang kan Biasanya ada Ya gak satu soal juga Ada Dua soal Paling Nah Biasanya yang satunya Desain Bujur Sangkar Latin Karena Yang susahnya itu Nah Paling yang satunya itu Desain block Desain block lah Gak mungkin desain Acak sempurna Paling desain block Talengkap acak sih Biasanya Biasanya Nanti aku coba Cari-cari lagi UTS yang tahun kemarin Eh Tahun kemarin Semester kemarin Eh kalian Semester berapa? Aku semester 3 Enggak Loh Semester 3 Aku belajar di Seks 1 Kemarin Emang Luar biasa Kampus Merleka Pusing Keren-keren Oke ada yang ditanyain lagi gak? Nanti aku bakal update kok Itu Kalau mau Apa sih namanya? Contoh-contoh Atau mau latihan Aku udah kasih kok Yang desain Acak sempurna Sama desain block Lengkap Yang ada di Bedah Soal Nah itu Teman-teman aku sih Sekelas yang ngerjain Sampai Buku Stable Montgomery Bisa dikerjain semua sih Itu keren Sama Sujana juga Paling nanti aku bakal update lagi Buat Soal-soal yang tahun kemarin Oke Paling mau Sabtu lah Atau Minggu Oke Ada yang ditanya lagi Halo Cukup Oke Cukup Cip Gimana Siapa ya Salsa Bila Salsa Bila Gimana Ada yang ditanyain lagi gak? Sambil cek Oke Nabila Nabila Gak ada Kang Oke Yang lain Mau Mau dipanggil Andiani Andiani Gak ada Kang Oke Sambil Oke Jangan lupa Itu Absennya ya Soalnya kemarin ada yang Ketinggalan Atau lupa Kayaknya deh Takutnya Keburu Ditutup sama Teunya Tuh Ini Yang Dua orangnya Mana ya Winner Tadi itu Kemana Rul Gak tau Si winner Kalau rafli Itu kan Jaringannya Lagi Jelek Oke Oke Gak apa Oke 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 Rul Jangan lupa Abisin Jangan lupa Abisin Oke Serius Gak ada yang ditanyain lagi Serius Serius Kalian kalkulusnya Sama siapa Bukan 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 Ya bukankan Aku Pak Agus Kalau Pak Agus Ada soal-soalnya Biasanya Pak Agusnya Tahun kemarin Soalnya persis Paling kalau mau Soalnya deh Pak Agus Katanya Oh Soalnya deh Pak Agus Oh iya biasanya disatuin gitu ya Soalnya dibikin Pak Agus Biasanya Bukan dibikin sih Bareng-bareng bikin Paling aku ada sih Contoh-contoh soalnya Kalau mau Boleh Gimana Gimana Oke Nanti Paling aku update G-drive-nya ya Tapi Kalau Gak kelihatan ya Tulisannya Pakai Pensil Soalnya Oke Paling nanti aku update Lagilah Serius gak ada yang ditanyain lagi Aku serius Kalau bingung Oke Nyusul Perlu diseriusin Soalnya Oke Jadi Jangan lupa Tugasnya Tetap update G-drive ya Tugas yang keempat Oke Nanti aku cek lagi Barangkali ada yang Belum Upload Oke Karena udah Mau jam 5 Aku cukup Sekian aja Dari Praktikum 4 Kali ini Semoga Sehat selalu Dan Lancar Jaya Amin Amin Tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Oke 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 Makasih kan Siap Makasih kan Oke Makasih kan Oke 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 Terima kasih.